Kun fayakun Menghidupkan uang Atau uang hidup Membawa teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la Quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kamuslimin wal muslimat Rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami Para pecinta dan subscriber Channel youtube Al-Mualim Center Dimanapun berada Yang tidak lupa dan tidak Bosan-bosannya senantiasa kami doakan Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesihatan Suhat wal afiat lahir dan batin Semoga Allah Jalla jalalu Memberikan rizki yang melimpar Harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya Anak-anak yang sholih dan sholihah Duriyahnya duriyah yang toyibah Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat Amin Amin Allahumma amin Saudaraku kamuslimin wal muslimat Rahimakumullah Sekali lagi menanggapi pertanyaan Atau menjawab pertanyaan Atau menjawab pertanyaan tentang Doa kun faya kun Kun faya kun Bisa menghidupkan uang Dan uang itu setelah hidup Memanggil teman-temannya Mengajak teman-temannya untuk berkumpul Benarkah ada doa seperti itu? Melalui video cukup pendek ini Kami Al-Fakirtam Alim Dengan tegas menjawab Tidak ada ilmu yang seperti itu Kalau ilmu Islam loh ya Ilmu Islam tidak ada yang seperti itu Kecuali kalau ilmu itu adalah ilmu sihir Ilmu iblis Ilmu setan Ilmunya iblis Ilmunya setan Ilmunya demit Ilmu-ilmu hitam itu Bisa menghidupkan benda-benda mati Karena ia ingin menyaingi Allah Jadi iblis, setan, dan bala tentaranya itu Ingin menyesatkan umat manusia Kemudian umat manusia dikiring untuk menyaingi Allah Menyaingi Allah Allah itu Al-Khalik Allah itu Maha Pencipta Sedangkan kita ini makhluk Makhluk artinya yang dicipta oleh Allah Jangan tertipu Dengan kata-kata Nabi Adam dulu tidak ada Kemudian menjadi ada hidup Iya karena yang memproses Allah Bukan kita Sama kita juga dulunya tidak ada Kemudian diproses oleh Allah menjadi ada Lalu ada orang yang mengatakan Dirinya bisa menghidupkan uang Ini adalah ilmu tuntunan iblis Laknatullah alih Ilmu setan Setan-setan itu menipu kita Kemudian kaum muslimin wal muslimat Banyak yang terkecoh Banyak yang tertipu Dikira itu ilmu islam tidak Tidak sama sekali Tidak ada ilmu islam yang mengajarkan seperti itu Jadi ini adalah penyesatan bagi kaum muslimin wal muslimat Orang-orang bodoh sekarang ini membuka channel-channel youtube Ingin mendapatkan subscriber Ingin mendapatkan view yang banyak Mereka nekat Dengan bekal ilmu yang pas-pasan Membodohi kaum muslimin wal muslimat Sehingga banyak kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini yang rusak akidahnya Yang rusak imannya Dirusak oleh orang-orang bodoh Na'udzubillah thumma na'udzubillah Coba perhatikan Di dalam Al-Quranul Karim Setelah lafat kun Itu berbunyi Fayakunu Nung Nonya di dommah Tandanya rofa itu Rofa tandanya dommah Bukan kun fayakuna Bukan tetapi kun fayakunu Ini bagi orang yang mempelajari ilmu secara mendalam Akan mampu membedakan antara lafat kun fayakuna Dengan kun fayakunu Jadi sekali lagi Jangan mau dibodohi oleh orang-orang bodoh Lawang dia saja tidak tahu Lafat kun fayakun itu Kun itu lafat apa Fayakun itu lafat apa Karena belajarnya hanya sepintas lalu Hanya dengar-dengar katanya, 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 katanya Tidak tahu persis apa yang dia baca Apa yang dia ucapkan Kemudian membuka channel Youtube Mengatakan bahwa Allah mampu menghidupkan Nabi Adam Kita juga mampu menghidupkan uang Kita telah dituntun oleh iblis Untuk menyanyi Allah Azza wa Jalla Ini namanya sesat menyesatkan Jadilah berdikir dan berdoa Memohon kepada Allah Serta berusaha, berikhtiar Berdikir dan berdoa Sesuai dengan tuntunya Rasulullah SAW Yang ada di Al-Quran maupun di Al-Hadis Al-Hadis itu banyak sekali Tuntunan zikir untuk menarik rizki Kemudian tafsir para ulama Juga banyak sekali menuntun Zikir-zikir dan doa Cara menarik rizki Lijal bir rizki Lijal bir rizki Jadi dengan tegas kami Jawab nih Itu adalah pembodohan Al-Qadhab pendusta Kalau tidak percaya Bahwa yang memberikan ijazah itu pendusta Datangi saja rumahnya Datang rumahnya Kemudian buktikan Buktikan Maka dia akan beralasan Ini dan itu Ini dan itu Ini dan itu Karena ciri-ciri pembohong Seperti itu Dan anehnya Saudara-saudara kami Kamuslimin maupun muslimah Di Nusantara ini kan memang Banyak yang dibawah standar Ilmu pengatuan Islamnya Sehingga mudah sekali Dibodoh oleh orang-orang bodoh Jadi yang membodoh itu adalah Orang-orang bodoh Kalau orang itu alim Maka akan menuntun umat ini Ke jalan yang benar Tidak membuat orang tamani Tamani berandai-andai Dikir ini nanti dapat uang Uangnya beranak di dalam laci Uangnya akan beranak di dompet Uangnya hidup Memanggil teman-temannya Dan seterusnya Ini adalah angan-angan Yang akan merusak Akidah keimanan umat Islam Ini bahaya Sehingga umat Islam ini Selalu berandai-andai Berandai-andai-andai Berandai-andai Tidak mahu melakukan Perbuatan yang benar-benar Konkrit Sebagaimana Perintah Allah Azzawajalla Dan juga Sunnahnya Rasulullah S.A.W. Coba berhatikan Kun faya kun Kun Al-Iqrabnya Kun fi'lu amrin tamun Kun itu adalah Fi'il ahmar Yang sempurna Bukan nakis Ada fa'ilnya Yaitu domir Yang tersembunyi Di dalamnya Wujub Takdiruh Antah Kun Jadilah oleh Engkau Fayakunulah Fa'nya ini Fa'istinafiyah Fa'istinafiyah itu Fa'awalan Jadi kalau ada kun Fayakun itu Bukan Bim Salabim Ada kadabrah Itu namanya Ilmu sihir Ilmu sihir Ilmu sulap Gak ada kun Fayakun itu Kalau Allah menciptakan Sesuatu kun Jadilah langsung Berproses Gak langsung Jep ada begitu Gak ini namanya Ilmu iblis Kalau langsung Jep ada itu Tetapi Kalau Allah sudah Berfirman kun Jadilah Maka berproses Seperti manusia nih Kalau manusia Berproses Dari sperma Kemudian jadi janin Kemudian jadi bayi Jadi anak-anak Jadi remaja Jadi dewasan Jadi tua Itu berproses Demikian pula Tadkala Allah Azzawajalla Menciptakan Langit dan bumi Difirmankan Kun Fayakun Itu berproses Yakun itu berproses Fisitati ayyamin Di dalam Enam masa Gak langsung Kun Langsung Celing Ada langit dan bumi Tidak begitu Kalau ada ilmu Ya Bim Salabim Ada Kadabra Celing Leb Begitu misalnya Itu ilmu iblis Ilmu setan Ilmu sihir Ilmu solab Yang akan menyesatkan Kau muslimin Wal muslimat Oleh sebetulah Berhati-hati Lawai saudaraku Kau muslimin Wal muslimat Carilah Zikir dan doa Yang ada Dalil dasarnya Dari Al-Quran Wapun Al-Hadis Insya Allah Kita akan selamat Di dunia Dan di akhirat Demikian Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wallahul maafiq Wallahul ta'ala A'lamu biswab